ASEAN Gender Mindstreaming Conference atau konferensi pengarus utamaan gender ASEAN yang diselenggarakan di Yogyakarta baru-baru ini delegasinya berkesempatan mengunjungi Desa Damai Binaan Wahid Foundation bersama UN Women di desa atau di Dusun Taraman Sinduharjo, Kecamatan Ngakli, Sleman Dalam konferensi itu ASEAN telah berkomitmen memadukan perempuan, perdamaian, dan keamanan sebagai agenda prioritas kawasan Peace Village is a movement involving village residents to establish a village that applies the values of peace while enjoying economic independence These movements will develop programs to empower village women to improve their family's income The women will also be equipped with the capacity to implement the values of peace in their respective environments so that the residents are not easily provoked by conflicts of intolerance and or violence Desa Damai Binaan Desa Damai Binaan Desa Damai Binaan 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 Ini orang serba orang di tingkat lebih tingkat lebih tingkat lebih maupun tingkat desa semakin berasal. Currently, there are 30 villages that the Wahid Foundation has facilitated, 9 of which have declared themselves as the Pais villages, and more than 86,000 heads of households are involved directly or indirectly in the development of Pais villages. To date, the Wahid Foundation has provided entrepreneurship and peace building training to 2,121 women in all the villages. 102 of these women have received training as local facilitators who have the role of organizing the women's group activities in their respective villages. These women belong to 119 women's business groups that have successfully produced more than 130 types of products that are ready to be marketed. Setelah adanya pendampingan dan Wahid, kita bisa menjadi lebih memberdayakan kemampuan apa yang kita miliki bisa kita maksimalkan. Dan terlebih, di dalam pendampingan tersebut, kelompok-kelompok itu dengan berbagai karakter, berbagai suku agama, Kita bisa mengujakan toleransi. Ibu-ibu, kerempuan, wanita itulah yang bisa menjadi kunci bagi perdamaian. Selamat menikmati 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 dan mereka juga dekat sekali berani pembahasan apa yang dibuat di dunia untuk mengatakan apa? 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 ya banyak ya jadi sama apa namanya soal pendidikan dan dan soal nilai yang diandalki masyarakat kalau saya jangkau ya soal gizi ya sih masyarakat kita kan masyarakat pertama dengan kuat soal pemilihan gizi kita makannya makanan-makanan terus di daerah mana ada orang tua gak diajari untuk memberikan makannya ikan karena anaknya misalnya jadi kita sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi perkembangan itu yang kedua apa namanya masyarakat kita orangnya tidak di orang-orang punya punya keterdaraan orang-orang punya kebersihan lingkungan ini kan akhirnya sudah hidup jadi itu kan pasti pasti ada semua kualitas kehidupan mereka ini di luar hal-hal yang mendatang yang seharusnya dari kita masyarakat seperti masyarakat terlalu listrik yang murah air bersih dan lain sebagainya seharusnya di setiap ini masih ada tantangan-tantangan kita kan mau sekolah aja harus dikurang jebatan susah berdengar kayak gitu kan jendatannya dari tali nah ini tantangan-tantangan ini kan harus diatasi bertengah yang kami lakukan adalah kita coba untuk tidak cuma menutup tapi berbuat sesuatu nah tidak coba kita kuatkan apa sih yang bisa mereka lakukan dengan sumber daya mereka membuat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih